Gue yakin salah satu dari kalian pasti ada yang suka ini, jadi bakal gue review. Yo everyone, welcome back on Mahbots YouTube channel, still with me Theo. Di video kali ini gue mau ngasih rekomendasi sekaligus review-review tipis ya. Sama brand yang gak biasanya sih, gue mungkin dulu sempet review sekali. Tapi terus habis itu belum ada model yang menarik, nah kali ini ada yang menarik buat kalian yang juga pengen merambah apa sih yang oke. Tapi brandnya gak begitu gimana, cuman beberapa yang kenal tapi oke. Nah ini bakal gue rekomendasiin buat kalian. So stay tune. Hello guys, tadi kan gue bilang ini dari brand yang gak biasanya ya. Sebetulnya setau gue kalau secara brand ini termasuk brand vintage. Nah ini ada beberapa model yang bakal gue review sekaligus nih ya. Ini sebetulnya varian warna tapi disini ada tiga jenis yang berbeda. Oke langsung aja brand yang bakal gue bahas ini adalah Duke South. Dia sebetulnya banyak brand yang menarik walaupun mungkin desainnya gak terlalu flashy kayak si saudaranya ya. Sebetulnya keren yang mungkin warna-warni keliatan nah dia enggak keliatannya sih lebih soft warnanya tapi keren sih menurut gue. Dan gue yakin salah satu dari kalian pasti ada yang suka ini. Jadi bakal gue review ya. Yang pertama mungkin gue review dari yang ini dulu ya. Nah yang gue pegang ini namanya Duke South tipe Ascensus. Oke Ascensus nah ini yang gue pegang ini adalah Ascensus Fume. Langsung aja gue bahas ke spesifikasi ya kalau kalian lihat disini namanya kan kompresor style ya. Modelnya ya walaupun dia bukan kompresor sih tapi ini kompresor style ya. Based on case-nya ya karena dia punya dua crown. Nah crown yang di bawah ini emang buat setting tanggal sama setting jam ya of course. Nah kalau yang atas ini buat bezel ya. Jadi disini bezelnya modelnya bukan di luar yang biasanya diputer tapi di dalam modelnya kayak chattering gitu ya. Nah ini disini buat puter bezelnya seperti yang kalian lihat. Oke spesifikasinya ini mulai dari case-nya ya. Case-nya ini jenisnya stainless steel. Ya terus diameternya ini kurang lebih 44 mm. Nah untuk ketebalannya disini ini dia cuman 13 mm. Jadi gak terlalu tebal ya. Dan untuk lock width-nya ini di 22 mm. Jadi kalau buat kalian yang suka gonta-ganti strap nah kalian boleh happy. Karena ini lock-nya modelnya universal dan size-nya 22. So gampang banget kalau mau nyari replacement strap-nya. Nah untuk kacanya sendiri nah ini yang menarik. Kacanya ini udah terbuat dari sapphire glass. Sapphire-nya juga udah ada anti-reflective coating-nya. Nah water resist-nya disini untuk water pressure-nya or water resist-nya disini 100 meter. Oke mungkin salah satu yang mungkin gue kurang cocok disini adalah diameternya. Karena tangan gue kan kecil nih. Sedangkan ini diameternya lumayan 44 dan model lock-nya cukup panjang ya. Kayak tanduk gitu. Jadi kalau gue pake ini ngeliat diameter segini kesannya kayak udah wah pasti kegedean nih. Tapi sebenernya setelah on hands ya mepet. Lumayan agak gede tapi ya kalau dibilang kegedean mungkin belum ya. Tapi mepet banget karena lock-nya panjang. Mungkin salah satu yang bikin ngakalin supaya keliatan gak terlalu gede ya. Strap-nya mungkin bakal gue ganti natto atau leather kayak gitu ya. Tapi yang bikin gue suka dari jenis dogshot ini adalah Dial-nya clean. Jadi dia lebar terus disini ada angka 12, 9, 3 sama 6 dan ini gak keganggu sama Windows Date. Jadi Windows Date-nya disini ada di angka 3 tapi gak mengganggu markernya. Jadi ngeliat markernya satu-satu ini rasanya gak keganggu. Kayaknya luas, clean. Terus penempatan brand dogshot sama keterangan otomatiknya disini juga oke sih. Nah terus untuk strap-nya sendiri ini double finishing ya. Yang di tengah ini polish, yang di sebelah sini ini finishing-nya brushed. Kalau di body-nya juga sama brushed. Di bezel-nya ini finishing-nya polish tapi ini ada coating rose gold-nya ya. Dan untuk di crown-nya ini juga rose gold. Back case-nya basic ada graphir duksot tapi dia bukan see-through atau exhibition. Nah setelah kalian lihat tadi ini kan otomatik. Otomatiknya dia juga menggunakan movement yang udah kita kenal banget ya. Pake kaliber NH35. Nah kebetulan yang gue pegang ini, ini namanya DX 2015-33 ya. Namanya Fume Slate. Nah untuk varian yang lain, ini ada juga full stainless steel tanpa ada rose gold. Kalau ini anggap aja two tones ya. Kalau ini dial-nya dia lebih ke arah green. Nah ini namanya juga sama DX 2015-44 Ascensus Fume Green. Buat yang suka warna yang lebih soft, lebih casual, gue rasa ini cocok buat kalian yang green. Nah yang lain lagi, ini ada yang paling basic, biasanya yang paling banyak dicari ya. Tapi terkandung selera sih. Ini blue dial. Namanya Ascensus Fume Blue. Of course. This is blue dial. Spesifikasinya juga sama. Dia nggak two tones, full stainless steel. Warnanya juga mono, sama. Buat casual atau sehari-hari, daily beater, ini juga oke. Nah yang terakhir disini Ascensus Fume Black. Ya karena base-nya on black. Tapi kalau dilihat disini seperti yang kalian lihat, kayaknya nggak full black ya. Dia kayak ada gray-gray sedikit gitu deh. Sama agak khaki sedikit. Tapi it's okay. Ini cocok juga buat casual. Kalau yang ada terkesan mewah sedikit ya. Mungkin yang slate tadi ya. Yang two tones ada rose goldnya. Nah untuk harga yang seperti ini. Sapphire Crystal, compressor style, terus automatic NH35. Kalian bisa dapetin Ascensus Fume ini cuman di harga sekitar 2 juta. Ya kalau dibuletin mungkin 2,7an lah. Kalian cukup ngerogoh kocek sejauh 2,7. Ya gue dapetin yang otomatik. So this is Duxot Ascensus Fume. Next. Ini adalah Duxot Ascensus Chronograph. Seperti yang kalian lihat disini modelnya dia emang krono. Fiturnya dia kronograph. Nah spesifikasi dasarnya dia itu diameternya sama 44. Ketebelannya juga sama 13 mm. Lock widthnya juga sama di 22 mm. Nah lock to locknya sendiri ini di 51 mm. Nah untuk glassnya, material glassnya itu dia juga sama. Sapphire glass with anti-reflective coating. Terus untuk movementnya sendiri dia quartz. Tapi not just another quartz ya. Ini namanya mecha quartz. Nah lagi-lagi kalian pasti tau kan kalau mecha quartz itu dari mana. Siapa yang buat movement mecha quartz kalian pasti tau kan. Nah kenapa disebut mecha quartz. Beberapa video yang lalu gue udah sempat jelasin ya. Tap and then he just fly back. Nah kalau disini dia ada sub-dial of course. Kalau yang di bawah ini buat kronographnya ya minute sama hour. Nah kalau yang disebelah sini ini 24 hour. Nah disini dia juga punya windows date di kurang lebih posisi angka 4.30. Yes this is mecha quartz from duksot ascensus kronograph. Nah water resistnya juga sama kurang lebih di 100 meter water pressurenya. Nah untuk harga di duksot ascensus kronograph ini kalian bisa dapetin dia cuman di range 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta 58 ribu. Atau mungkin kalau dibuletin ya 2 juta 100 lah ya. Kurang lebih disitu. Nah kebetulan yang varian warna gue pegang ini yang blue or navy or dark blue. Nah varian warna lain disini ada green or olive green ya. Green dial. Nah yang terakhir seperti biasa warna basic yang gak boleh terketinggalan adalah black. Yes. So this is duksot ascensus kronograph dengan kode dx 2017 series. Kalian kalau nyari duksot di website kita bisa tinggal diketik dx 2017 strip ya. Atau dx aja mungkin udah cukup. Nah varian yang terakhir ini adalah duksot ascensus defender. Nah ini berbeda dari yang dua tadi. Betulnya dia punya fitur GMT ya. Dan untuk chapter ringnya yang crown di posisi angka 10. Ini buat memutar chapter ring. Yang chapter ringnya itu kalau gue liat disini menunjukkan nama-nama kota besar di dunia. Ya nama-nama kota besar di dunia. Nah gak cuman itu karena dia ada GMT handsnya ya. Ini fiturnya GMT. Jadi dia gak cuman ada 3 hands aja atau 3 jarum. Tapi 4. Jadi yang pertama hour hands atau jarum jam. Yang kedua minute hands. Yang ketiga adalah second hands atau jarum detik. Yang terakhir adalah jarum GMT. Nah kalau kalian liat di luar marker ini juga ada penanda 24 hour. Jadi GMT ini bisa dua fungsi. Kalian bisa menggunakan ini sebagai word time. Ya mengecek di misalkan di Indonesia sekarang berapa waktunya untuk di luar negeri. Itu berapa. Jam berapa. Nah ini bisa kalian atur secara independen juga. So this is GMT nya. Dan untuk setting tanggalnya biasa ya. Ditarik 1 kali. Putarnya ke atas. Kalau untuk GMT hands nya ke bawah. Nah untuk spesifikasi basic nya. Ini ya diameter case nya sama di 44 mm. Ketebalannya juga sama di 13 mm. Lock width nya sama di 22 mm. Back case nya juga sama kayak yang tadi ada grafir dukshot nya disini. Kacanya juga ada sapphire. Udah sapphire dengan anti-reflective coating. Movement nya. Nah kalau ini bukan automatic. Dia movement nya Swiss quartz. Dual time movement with date display and GMT. Dan untuk water resist nya juga di 100 meter. Oh iya tadi gue belum sebut ya. Talinya ini juga leather. Dan letter nya keren banget. Dan sini tertulis water resistant leather. Ya bukan berarti buat nyemplung. Tapi kata kalau dia kena air. Dia gak akan langsung ngeresep ke pori-porinya ya. Dia punya pelapis. So this is water resistant leather. Dan untuk yang ini tadi. Gue belum sebutin harga ya. Untuk harganya. Dia cuman di sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. So I think dukshot ini bener-bener value for money ya. Buat spek nya. Buat kalian yang mau ngeluarin budget segitu. Ini gue rekomendasiin juga buat kalian. Dan harganya juga gak terlalu bikin kantong jebol. Dapet spesifikasi yang kayak gitu. Dan movement nya rata-rata kalian udah tau lah. Sell buat yang kalian biasanya suka belanja jam. Suka belanja juga. Terus lagi bosen sama kalau brand yang satu cuman itu-itu aja. Brand yang ini kemahalan. Brand yang itu ntar dulu. Brand yang ini tadi gue bahas. Bisa jadi rekomendasi buat kalian ya. Budget minim tapi spesifikasi oke. Nice try. Best value for money. Oke. Terus yang mau hunting. Kalian tadi udah tau kan tipe-tipenya apa. Jadinya langsung aja kepoin di website kita. Dan aplikasi kita. Jangan lupa cek promonya apa aja yang sedang berlaku. Mungkin itu bisa mendukung belanjaan kalian juga. Terus yang belum subscribe. Gue saranin buat subscribe. Yang udah jadi subscriber. Juga jangan lupa nyalain loncengnya. Supaya gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Dan tentunya surprise-surprise dari kita juga. Terus yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen juga. Yang dislike silahkan klik tombol dislike. Tapi gue gak saranin sih. Oke. I think that's all folks. Sekian dulu buat review kali ini. And video kali ini. And see you on the next review. And see you on the next video. And stay tuned. And bye. 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 selamat menikmati